Stop Bullying! Suagan ini bisa menjadi bentuk kampanye untuk menghentikan tindakan tak terpuji yang satu ini. Bullying dalam bahasa Indonesia berarti perundungan atau intimidasi mungkin merupakan satu-satunya pengalaman paling merusak yang pernah dialami oleh sebagian besar orang. Bullying dihadapkan sama masa kanak-kanak dan remaja. Namun, intimidasi juga bisa terjadi di tempat kerja. Bullying bisa dilakukan secara langsung maupun di masa modern sekarang, seperti yang terjadi di dunia maya. Ramai di media sosial saat ini, aksi bullying kerap dipertontonkan. Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Jika terus dibiarkan, pelaku penyimpangan ini dapat merusak anak-anak dan generasi muda. Stop bullying sekarang juga. Bersama kita bisa menghentikan bullying.